ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disini bersama The Crypto Mining channel yang mungkin bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman yang ingin memulai mining crypto beberapa dari teman-teman pernah menanyakan bahwa gimana sih caranya kita start dari HiveOS start mining dengan HiveOS disini saya udah punya SSD yang 128GB ini udah lebih dari cukup teman-teman juga bisa coba pakai flash disk untuk burn sorry untuk mount image HiveOSnya tapi lebih disarankan dengan SSD karena SSD itu lebih stabil Oke disini saya akan tunjukkan gimana caranya setelah kita buka dan kita juga akan membutuhkan perangkat yang ya mungkin bisa dibilang ini namanya USB to SSD gitu ya jadi buat ngebaca SSD SATA ini kalau teman-teman pakai komputer mungkin nggak nggak butuh dulu ini karena bisa langsung colok SSD SATA ini ke PC ke mainboardnya dengan bantuan kabel dan lain-lain tapi kalau misalnya teman-teman juga mungkin lebih hebat lagi pakai SSD yang M2 ya monggo silahkan tapi kalau saya pikirnya ini lebih efisien dengan SSD yang SATA oke ya kita akan coba buka ini dulu lalu kita pasang di SSD sini apa namanya Orico enclosure HDD enclosure atau SSD enclosure ini cukup ya habis itu nanti kita akan coba burning sorry bukan burning kita akan coba masukkan image dari HiveOS ini ke SSD dengan menggunakan bantuan balena etcher balena etcher di sini ya ya nih di sebelah di bawah recycle bin ya seperti ini caranya mudah ya setelah kita buka SSD nya dari dari boxnya lalu kita coba masukkan ke nah Orico ini Oke jadi udah slotnya pas di sini ya lalu nanti nggak colok kabel datanya kabel USB berapa nih ke laptop kalau karena disini saya pakai laptop kalau teman-teman pakai PC sekali lagi itu lebih mudah Oke kita lanjut lagi nanti ke desktop ya sponsor kita kali ini adalah channel YouTube Yayan Fauzi kita akan dokumentasiin segala hal tentang mining kita disini karena itu termasuk dari tips usaha dan bisnis dan beberapa tema kajian Islam juga akan kita update disini jadi buat teman-teman yang pengen belajar usaha dan bisnis terutama untuk mining kripto bisa teman-teman dukung channel ini dengan klik subscribe sekarang juga Oke terima kasih Oke pertama-tama kita colok dulu SSD nya melalui USB ke laptop ya setelah kita colokan ada notifnya tuh maka kita pergi ke browser dulu kalau teman-teman belum punya balena acernya atau belum punya HiveOS image nya maka pertama teman-teman bisa pergi ke download.hiveos.farm ya download sini oke ya eh disini ada tulisan connection not secure coba kita tambahin HTTPS oke jadi secure sebenarnya nggak beda jauh lah oke terus disini kita juga udah disediain sebenarnya ada acer portable dari HiveOS nya ini dia udah nyediain dimana tanggal terakhirnya 23 Desember 2018 terus ada juga HDD raw copy banyak bisa pakai rufus juga tapi saya pribadi lebih suka pakai acer portable eh sorry bukan pakai acer portable ya tapi balena acer kita bisa pergi juga ke websitenya balena acer ini di balena.io slash acer nanti teman-teman bisa download disini langsung download for Windows bisa pilih nanti yang mana aja gitu Nah itu hasilnya akan sama dengan yang disini oke maka setelah kita download ini kita juga jangan lupa download HiveOS nya bisa pilih kalau saya pribadi pakenya yang 0.6203 stable di tanggal eh 3 bulan 4 jadi tahun 2021 3 April 2021 ya kalau kita download ini maka kalau udah kita download kebetulan saya juga udah download disini filenya 1,1 giga lumayan besar eh saya udah download disini ya jadi HiveOS 06203 stable 210403 img.xz maka setelah kita download itu kita kita tinggal buka balena acer oke tampilannya seperti ini di balena acer kita tinggal pilih flash from file ya di sini jadi sebelum masuk ke sini ada pilihan lain flash from url bisa juga kita pilih nanti kita masukin image url nya kalau mau yang tadi nggak di download tapi langsung kita ini jadi nih filenya ini bisa kita klik kanan copy link nanti tinggal kita paste disini gitu tapi ini sambil download sambil nulis image nya jadi nggak disaranin sih kalau kita bagusnya flash from file dimana filenya itu kita download dulu atau bisa juga clone drive kalau teman-teman bikin langsung berapa rig gitu dalam satu waktu bikin satu dulu di flash dari file terus ke SSD baru nanti SSD nya di clone disini tapi tetap lebih enak pakai flash from file ini preferensi saya oke kita pilih filenya tadi saya taruh di dokumen pilih HiveOS yang ini img.xz ya udah pilih sekarang kita pilih targetnya targetnya itu ada di ini dia tadi yang saya colok itu adalah external drive ya jangan sampai salah karena disini SSD jadi 870 EVO ini adalah SSD yang ada di dalam laptop ini yang saya pakai kalau nanti teman-teman salah bisa fatal ini cek ya udah kelihatan bedanya juga disini sistem drive dan source drive makanya tadi di hidden jadi disini kita pilih external drive SSD yang ada disini disk device ukurannya kan kita juga tahu 128GB jadi kita pilih ini select baru langsung kita klik flash disini dia dikasih warning you're about to erase an unusually large drive jadi ngasih warning hati-hati lah ya bener gak sih ini oke saya juga udah setuju bener are you sure yes kalau nggak yakin change target kalau yakin yes I am sure maka dia langsung starting untuk nulis image nya nah disini ada pemberitahuan UAC nya user account control jadi kita tinggal yes aja karena tadi saya lupa jalanin klik kanan start as administrator tapi kalau teman-teman nanti mau start langsung start as administrator aja lah yang balena ecer nya sambil kita tunggu ya nah disini nggak lama harusnya karena estimation hour nya 2 menit 50 detik atau 3 menit lah beda kalau misalnya kita nulisnya ke flash disk kalau kita ke flash disk itu mungkin bisa sampai bermenit-menit karena saya pernah coba itu dan ya lumayan nunggu jadi enaknya langsung SSD modal dikit gitu saya cepetin ya oke setelah selesai tadi sekarang ada proses validating atau validasi kita bisa skip juga disini tapi nggak usah di skip lah karena juga nggak lama jadi saya fast forward lagi ya oke finishing nya berarti ini udah selesai nah ada notifnya juga kita bisa tutup ini notifnya terus disini bisa kasih pilih dia ngasih pilihan flash another kita nggak perlu terus help us build the future of etcher jadi etcher itu bagus ya saya juga belum tahu dia banyak kayaknya projectnya oke disini bisa bisa kita tutup ini ya etchernya terus kita bisa cek isi dari SSD yang udah kita burn etcher tadi disini nggak kebaca tapi kita coba di disk create and format hard disk di Windows tadi ya hmm pencil nah ini dia nah di unknown disk ini ya udah kelihatan bedanya eh sorry nggak kebaca kita harus kayaknya harus ngerestart PC ini atau kita coba cabut terus kita colokin lagi ya saya cabut udah nah saya colokin lagi apakah dia muncul tetep nggak muncul berarti ini sebenarnya udah ada di dalamnya mungkin di Windows aja nggak kebaca saya juga nggak pernah merhatiin itu biasanya langsung saya cabut aja nanti langsung tinggal kita coba colok di rig mining kita oke sebelum SSD nya kita colok ke rig mining kita mau ngecek juga nih di Linux OS karena kebetulan kita ada Linux OS installed di laptop ya di sini kita pakai Linux Mint bisa dilihat ternyata di Linux ini terbaca ya SSD hasil flashing image Hive OS nya nah di sini kita ada file rigconfig.example.txt kemudian kita rename file ini jadi rig.conf gitu oke kemudian kita open pakai text editor saja lalu di sini ada dua field yang perlu kita isi yaitu farmhash dan rig password farmhash inilah yang kita copy dari website hivos.farm farmhash ini kita copy kemudian kita paste di farmhash rig.conf untuk rig password kita buat saja baru sembarang yang mudah kita ingat misalnya di sini saya ketikan yynfz12345 oke untuk rig id dan worker name kita kosongkan saja walaupun sebenarnya ada beberapa cara lain untuk bisa sinkron antara rig.conf ini dengan hivosfarm yang ada di website seperti kita isi rig id dan password tanpa mengisi farmhash atau cukup mengisi farmhash saja atau bisa juga kita download rig.conf langsung dan kita letakkan di root folder SSD yang sudah kita flash hivos tadi namun saya pribadi lebih prefer mengisi farmhash dan juga mengisi rig password karena itu yang works buat saya lalu kita save kemudian kita tutup dan ini sudah cukup kemudian kita eject dan close langkah terakhir adalah kita tinggal colokkan SSD kita ke rig yang akan kita pakai untuk mining dan jangan lupa kita cek di bios ya untuk boot ke SSD yang baru saja kita colok ini sepertinya cukup tutorial singkat bagaimana start mining dengan hivos ini semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini dan buat teman-teman yang mau start perjalanan miningnya menggunakan hivos bisa daftar hivos sekarang dengan menggunakan link yang ada di deskripsi dan masukkan kode promo ex pekerja untuk mendapatkan 10 dolar deposit di hivos dimana 10 dolarnya ini akan berguna jika teman-teman nantinya punya rig lebih dari satu dan semua rignya itu akan dimaintain dengan mudah menggunakan satu akun hivos saja dan buat teman-teman yang belum pernah mendengar tentang helium miner saya sangat merekomendasikan menonton video yang saya buat dan membahas tentang helium mining di Indonesia oke sekian video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati